Melalui kuasa hukumnya tersangka Abdullah alias Dulketem akan melakukan upaya pra-peradilan kepada pihak kepolisian Resor Bangka terkait penetapan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di desa air anjir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Melalui kuasa hukumnya Abdul Jalil dan Rekan, tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan yang ada di desa air anjir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka atas nama Abdullah alias Dulketem melakukan upaya pra-peradilan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh polis Bangka. Abdul Jalil mengaku upaya pengajuan pra-peradilan ini telah dilayangkan ke pengadilan negeri Bangka belum lama ini. Menurutnya, pra-peradilan merupakan hak tersangka untuk menguji keabsahan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polis Bangka. Memang kita sudah daftarkan permohonan pra-peradilan kita. Itu hanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kita untuk menguji. Jadi bukan memusuhi polisi atau memusuhi jaksa kita. Tapi benar tidak proses hukum terhadap proses penyidikan, penetapan tersangka itu sudah dilakukan dengan benar. Jadi bukan dalam artian untuk memusuhi, menyerang pihak penyidik atau pihak penuntut umum itu tidak. Saya rasa penyidik dan penuntut umum paham itu Bang. Bang, dasar pra-peradilan itu apa sih Pak? Dasar pra-peradilan itu apa sih Pak? Ya. Penangkapan itu prosedur atau bagaimana? Ya itu materi pengadilan. Ya materi di pengadilan tidak maaf, tidak bisa kita sampaikan di sini lah. Sementara itu pengadilan Negeri Sungualiat membenarkan pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Setelah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum atas kuasa hukum dari Saudara Abdul Jalil, kuasa hukum Abdullah ya, yaitu Bapak Abdul Jalil dan rekan-rekan yang mengakukan gugatan pra-peradilan kepada Kapolri ya, Sekiu sampai dengan Kapolres Bangka. Hakim sudah kita tetapkan, akan dipimpin oleh Hakim Tunggal nanti Bapak Uluan Huta Barat dan persidangan akan dimulai esok, tanggal Rabu, tanggal 22 Januari 2020. Untuk pokok materi yang mereka ajukan, keberatannya itu apa sih? Penetapan tersangka terhadap, tersangka Abdullah. Terhadap kasus? Terhadap kasus pembakaran hutan. Direncanakan persidangan perdana akan digelar pada Rabu 22 Januari di Pengadilan Negeri Sunggaliat, dengan Hakim Tunggal Holowat Huta Barat. Persidangan pra-peradilan akan digelar setiap hari selama satu pekan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ahyus melaporkan.